900 perwira kapten dan pangkat utama pasukan IDF telah meminta pemberhentian dari militer Israel tahun ini. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut naik sekira 100 hingga 120 perwira. Israel tahun ini semakin mengalami krisis pasukan lantaran 900 perwira IDF meminta berhenti dari militer. Dilaporkan, pengajuan pengunduran diri tersebut juga menandakan masalah mendesak bagi pemimpin militer yang bergulat dengan kerugian besar di front utara dan selatan. Sementara itu, Surat Kabar Israel, Haaretz, melaporkan beberapa tentara cadangan Israel memilih tak kembali berperang di Gaza, meskipun ada potensi konsekuensi indisipliner. Pasalnya militer Israel menghadapi banyak korban jiwa di jalur Gaza. Sebagai informasi, mobilisasi dan hilangnya tenaga kerja berdampak buruk pada ketersediaan tenaga kerja Israel, sektor ekonomi produktif, dan sektor pariwisata. Terkini Israel mengesampingkan semuanya dan fokus pada mobilisasi militer. Selain itu, berharap untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Terima kasih telah menonton!